Kedatangan Firly ke gedung Bares Krimpori luput dari pantauan awak media yang telah menunggu kedatangannya sejak pagi. Firly diduga masuk ke dalam gedung Bares Krim tidak melalui pintu tamu yang umum digunakan. Sebelumnya Firly tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Bares Krim pada pekan lalu. Ketua Nonaktif KPK itu kini berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Menurut kuasa hukumnya Firly akan mengklarifikasi si jumlah hal seperti aset yang tidak dilaporkannya di LHKPN. Informasi terkini dari putusan sidang dewas KPK terhadap Firly Bahuri akan kami lanjutkan setelah jeda. Firly sebelumnya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi. Namun hingga kini surat itu belum ditandatangani oleh Presiden. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai Firly diduga hendak menghadiri sidang etik dengan mengajukan pengunduran diri. Saat ini dewas KPK telah menyatakan bahwa Firly Bahuri melanggar kode etik berdasarkan peraturan dewas KPK pasal 4 ayat 2. Terjadi adanya benturan kepentingan terhadap ketua KPK atau ketua nonaktif KPK pada saat menangani perkara dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementan. dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Firly Bahuri dengan diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Dewas juga menyebutkan selama sidang etik KPK banyak hal yang memberatkan Firly termasuk kerap tidak menghadiri sidang dengan berbagai alasan sehingga ada kesan memperlambat persidangan. Dan jatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Ketua Dewas KPK tumpak hak torangan dalam sidang putusan etik Firly Bahuri menyampaikan tidak ada hal yang meringankan untuk Firly Bahuri sebaiknya hal memberatkan untuk Firly selain tidak kooperatif dalam pemeriksaan Firly juga telah pernah dijatuhi sanksi etik. terperiksa tidak mengakui perbuatannya terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan nyangsa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan. Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Baik sebelumnya sidang dari putusan dewas KPK telah memutuskan bahwa Firly melakukan pelanggaran etik berat dan Firly diminta untuk mengundurkan diri dari KPK. Sebelumnya dalam poin menimbang dewas KPK juga menemukan dugaan ataupun bukti bahwa Firly Bahuri telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan pertemuan dan juga melakukan percakapan dengan Syahrul Yassin Limpo. Pada 12 Februari 2021 Firly Bahuri bertemu secara langsung dengan Syahrul Yassin Limpo di rumah Kertanegara nomor 46 yang tak lain adalah rumah sewaan yang disewakan yang disewakan dari Alex Tirta atau seorang pengusaha. Dan rumah ini disewa sejak tahun 2020 hingga 2023. Setiap tahunnya Firly membayar sekitar 640 juta lebih atau bahkan sampai 670 juta lebih. Pada saat 12 Februari tersebut bersama dengan saksi lainnya juga dikonfrontir yakni dengan ajudan dari Syahrul Yassin Limpo dan juga Syahrul Yassin Limpo berserta juga dengan ajudan dari Firly Bahuri. Pertemuan itu sekitar 30 menit yang disampaikan oleh Dewas KPK. Selain itu juga Firly Bahuri bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 23 Mei tahun 2021 di rumah rumah pribadinya di Bekasi, Jawa Barat. Dan saat itu diketahui juga melalui aplikasi perjanjian pertemuan melalui WhatsApp. Dan perjanjian pertemuan itu di screenshot oleh Syahrul Yassin Limpo. dan seluruh yang hadir rekan-rekan pers yang saya hormati. Tentunya tadi sudah diikuti pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK non-aktif yaitu Saudara Firly Bahuri. Putusannya saya pikir nggak usah saya ulang kembali sudah dibacakan sanksinya sanksi berat diminta untuk memudurkan diri. Pelanggaran yang dilakukan ada tiga yang satu mengadakan hubungan langsung tidak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya pekarannya ada di TPK ada di KPK dan itu pertemuan dilaporkan dengan teman pimpinan yang lain. Itu satu kesalahan. Ada kewajiban di kami kalau terjadi yang sedemikian kita harus saling memberitahu. Dewas juga begitu. yang kedua yang berhubungan dengan adanya harta palas-palas termasuk juga bangunan dan aset yang tidak dilaporkan di dalam LAKPN ini juga satu perbuatan yang tidak memberikan suatu keteladanan sebagai pimpinan KPK. ada di kami di ISKPK nilai dasar kepemimpinan itu harus memberikan contoh terhadap yang baik. jadi ada tiga ya satu mengadakan pertemuan tadi itu dan ini kedua tidak dilaporkan bukan tidak dilaporkan tidak diberitahukan kepada teman yang lain pimpinan yang lain yang ketiga menyangkut tidak dilaporkannya secara jujur harta kekayaan di dalam LHKPN tiga hal itu mungkin ada yang bertanya menyangkut mengenai tindak pidana tindak pidana itu memang kita tidak pertimbangkan karena itu ranahnya Polda Metro karena beliau sudah dinyatakan tersangka sedekarang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya apa itu pemberasan gratifikasi dan swab jadi kira-kira begitu saja sementara ini yang bisa kami sampaikan secara tertulis sudah ditayangkan tadi semua kalau masih kurang bisa diminta nanti sama si sekretariat kami petikan-petikan ya bolehlah kalau petikan tapi kalau yang putusan seluruhnya repot itu ada 175 halaman hampir 200 halaman jadi terlalu banyak ya saya rasa demikian silahkan kalau ada pertanyaan baik terima kasih kita mulai tanya-jawab ya terima kasih Terima kasih.